I'm God's name to Beth Ratham, dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Kalimat ini diucapkan oleh dua misionaris asal Jerman, yakni Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler, setelah mereka menginjakan kaki di Papua. Tepatnya, di Pulau Mansinam, kota Manokwari, hampir 160 tahun silam. Mansinam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan agama Kristen Protestan di Papua. Karena, dari Pulau inilah, kegiatan penyebaran agama Kristen Protestan yang mayoritas dianut oleh penduduk Papua dimulai. Untuk menuju Pulau Mansinam tidaklah sulit. Jarak yang dekat hanya 6 km dengan pusat kota, membuat perjalanan tidak sampai melelahkan. Wisatawan bisa menyeberang dengan perahu umum yang berada di dermaga kota. Ya, sekarang kita akan menuju ke Pulau Mansinam. Dan untuk menuju ke Pulau Mansinam, ini bisa dengan menaiki perahu seperti ini. Dan hanya dibutuhkan waktu 3 menit saja. Ini dari kota Manokwari, ya. Terima kasih. Kota Manokwari untuk menuju ke Pulau Mansinam ini. Sebentar banget, ya. Mansinam berada di Teluk Doreh dan berpenduduk sekitar 800 jiwa. Bila diamati, tidak ada istimewa dengan pulau yang mempunyai luas 400 hektare ini. Denetan pohon kelapa yang menghiasi pinggir pantai dan sebuah bukit hijau yang ditunggui pepohonan tedung menjadi pemandang umum yang banyak dicumpai. Namun keistimewaan pulau ini memang bukan terletak pada panorama alamnya. Mansinam adalah saksi sejarah di mana sebuah peradaban baru dimulai di pulau ini. Manokwari dan pada akhirnya hingga menyebar ke seluruh daratan Papua. Bisa dikatakan bahwa Papua tidak akan mengenal modernisasi bila para misionaris tidak mengejahkan kaki di Pulau Mansinam. Nah, ini dia, Pulau Mansinam. Ini merupakan salah satu pulau paling historis bagi orang Papua. Karena pertama kalilah di sini, Yakni Otto dan juga Gisler, dua orang misalnya sasal Jerman, itu menyebarkan agama Kristen ke Tanah Papua. Dan ini merupakan tuguh peringatannya. Gede banget ya. Di dalam tuguh peringatan terdapat tuguh salib yang bertuliskan bahasa Jerman. Dan beberapa diorama mengenai penjelasan perjalanan sang misionaris di pulau ini. Dahulu tuguh ini sempat lama sekali tidak terawat dan begitu memprihatinkan. Hingga pada tahun 2013, pemerintah Indonesia menginstruksikan untuk merenovasi tuguh ini menjadi sebuah monumen yang megah. Banyak peninggalan bersejarah terkait keberadaan Otto Gisler yang dapat ditemui di Pulau Mansinam. Selain monumen yang begitu fenomenal, sisa bangunan gereja yang dulu pertama dibangun oleh Otto Gisler pun masih dapat dilihat. Memang, saat ini hanya tinggal fondasinya saja. Tetapi sudah cukup untuk menjadi pengingat betapa giginya perjuangan kedua misionaris ini dalam mengenalkan dunia modern kepada penduduk lokal pada saat itu. Di samping gereja terdapat sebuah sumur tua yang dulu dibuat oleh Otto Gisler sebagai sumur air yang berguna bagi seluruh penduduk pulau. Hebatnya, sumur tua itu masih tetap digunakan hingga kini dan menjadi saksi penting dari sejarah peradaban di Pulau Mansinam. Selain gereja tua, terdapat pula gereja megah yang baru diresmikan pada tahun 2014 lalu. Biasanya, aktivitas ibadahnya akan ramai pada hari-hari tertentu. Ada satu lagi objek yang sangat menarik untuk disaksikan di Pulau Mansinam. Namun, jaraknya cukup lumayan jauh bila ditempur dengan berjalan kaki. Ya, karena kebetulan menuju puncak lumayan jauh, jadi akhirnya saya putuskan untuk naik ke Ojek saja. Karena, oh, kayaknya ini bakal capek banget ya. Oke, bang, lanjut, bang. Ya, jasa Ojek memang menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan wisatawan jika ingin menuju ke destinasi terakhir yang menjadi ikon paling fenomenal di Pulau ini, yakni patung Yesus Kristus yang menculak tinggi. Nah, ini dia nih patung Yesus setinggi 30 meter yang merupakan patung Yesus terbesar kedua di dunia setelah yang ada di Rio de Janeiro. Dan patung ini dirasmikan pada tahun 2013 oleh Presiden Susilo Babah Yudhoyono dan setiap tanggal 5 Februari, jadi banyak orang dari seluruh Papua datang ke Pulau Mansinam untuk berziarah sekaligus juga memperingati kedatangan pertama kali Injil ke Tanah Papua. Gigi banget! Patung ini adalah sebuah gagasan positif dari pemerintah Indonesia yang menjadi bentuk penghargaan terhadap sejarah peradaban Papua di Mansinam. Patung ini sekilas mirip patung Yesus yang berada di Rio de Janeiro, Brazil. Tentunya dalam ukuran yang sedikit lebih kecil. Patung Yesus ini berdiri tegak membentangkan tangan menghadap ke arah barat dan berdiri di atas bangunan yang terdiri dari 4 pilar dengan corak etnik khas Papua. Pembangunan patung memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Tinggi patung sendiri mencapai 14,5 meter. Sementara, pilar penyangganya mencapai 15 meter. Patung ini berdiri sangat megah serta penuhi bawah. Dengan tangan yang terbuka, Yesus tampak penuh kasih menerima siapapun yang berkunjung ke Mansinam. Kondisi fisik pulau Mansinam yang biasa saja akan menjadi luar biasa. Setelah kita menelusuri sejarah dan berbagi bukti peninggalan awal berdirinya keperadaban modern di tanah Papua. Mansinam, syarat akan kisah yang luar biasa. Terkait perjuangan Otto Gessler terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Mansinam khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya. Walaupun cukup telah mengitari Pulau Mansinam dengan segala keelokannya dan juga mengunjungi situ-situ sejarah yang ada di sini, tapi perjalanan ini memang benar-benar membuat saya berkesan sekali. Dari Pulau Mansinam, Manopari, MZ, Ardindata, dan Wisru Teresa mewaporkan. Terima kasih telah menonton!